Di DERVIS! DERVIS PONIK! DERVIS! Egan gue, Jok! Jangan-jangan bilang ya kalau mau turun. Hampir mau janggu. Assalamualaikum. Udah salaman aja. Nggak perlu cium tangan. Ah, kelebihan. Kayak dia bapakmu aja. Ssst, kamu mau tuh hati-hati. Ini tuh Ustadz lho. Ustadz kia manusia tuh. Itu temennya nyadar. Ustadz itu juga manusia. Ya sama ya, kayak kalian-kalian ini. Sama kayak kita-kita gini lho. Mas, maafin temen saya ya. Temen saya masih labil. Ya sudah, saya mau lanjut lagi. Muluk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mas! Kamu tapi kiri-kiri nggak sopan banget sama Ustadz. Terus kenapa? Kamu ngaji tuh. Sholat tuh. Kadang. Eh, yang membedakan manusia di mata Allah itu cuma iman. Nggak usah mendewakan Ustadz kayak gitu dong. Uh. Ngomonganmu tuh serasa Ustadz banget. Kamu lama-lama cocok ya sama Ustadz. Orang sudi aku. Di hati. Kalo ngomong nggak sudi itu biasanya malah suka. Ih, nggak mau. Yang bilang pula nggak mau. Eh, ngomong lagi tak lempar sepede motor kamu ya. Mau kuat po. Hei. Mau naik pun jalan. Loh. Assalamualaikum, permisi. Oh, dilipet ya buat yang harusnya ya. Tidak usah, kembangin aja. Biar kena matahku sekalian. Oh, ya. Nih, 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 nih. Nih, nih, nih. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Hei, 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 hei. Payungnya. Bos, kok malah dibuang. Bos itu kan buat payungan biar nggak panas. Lep. Makanya kalo orang ngomong tuh dicernat di otak, bukan di perut. Oh, gitu ya. Ya, mas godong. Ih, kangen banget sama mas godong, Pak Unda. Yang aku harpin. Yang jina. Yang dateng malah yang buas, Tom Fred. Oh, oh. Sangar. Tapi kalo udah mau, biar aku aja bos. Oh, ngarep kamu. Ya, weh. Ini, ini masih buat aku ya? Ya, Bu. Itu bukan, itu bukan ukuranmu, Tia. Oh, ini kegedean sama aku. Ya, weh. Biasanya tak bener ya, tak kecilin ya. Eh. Maksud aku, itu bukan, bukan buat kamu. Tapi buat mbakmu. Hmm? Buat mbak aku? Ya mbak aku mana cocok pake baju kayak ginian. Orang biasanya pake jean blel. Terus abis itu kaos. Terus baju kodok. Nggak, nggak pantas. Iya, biar mbakmu tuh ayo ct. Makanya aku kasih baju-baju itu. Biar sedikit feminine gitu loh. Oh, gitu. Baju-bajunya semuanya cuman buat mbak aku doang. Aku enggak. Yaudah, kalo kayak gitu kamu enggak usah dateng-dateng kesini lagi. Lagian aku udah pernah bilang kan sama kamu. Enggak usah beliin baju-baju kayak gitu buat mbak aku. Enggak dipake. Mubazir. Kamu tau kan, mubazir itu dosa. Enggak boleh. Kau mau jadi orang yang punya dosa? Hah, mau? Bos. Bener loh. Kalo dosa aku gak ketikutan loh bos ya. Bos Aceh ya. Mau ya dosa? Enggak tau. Enggak. Enggak mau. Enggak mau. Tapi. Tuh kan gak mau kan? Ya makanya kalo misalnya mau beli pakaian untuk buat mbak aku. Itu ajak aku. Biar aku tuh tau mana yang harus dibeli dan mana yang enggak. Eh, bener. Lepas itu bos. Yaudah. Baju-baju itu buat kamu. Besok kamu ikut aku belanja. Biar kamu bisa milihin mana yang disukain mbakmu, mana yang enggak. Ih, biasa kita belanja lagi mas. Oh iiii, ampun mah. Biar lagi om. Ya, apapun demi cinta. Hah? Demi cinta? Oh gitu ya. Oh, pasti cintanya sama aku ya mas ya. Iya kan? Iya, iya, iya. Cinta, cinta. Ya ampun, kok sedang. Aduh. Aduh. Sedar bos. Wanita pun berani. Eh, bos. Cintanya sama Tia. Bukannya sama si Rati dong? Eh, gondol mau kuih. Nih, menurutku dicubit. Bagus rasanya. Ya ampun, kau dapat disuai bebas ya. Ya ampun, makasih ya mas ya. Bagus ya. Bagus ya. Bagus ya. Bagus banget. Bagus banget. Bagus banget loh. Mas Judut! 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 Mas, kamu murung ini Tiroi? Gapain yang nganyang mur? Kamu kan sudara? Kamu kan sudara? Kamu ini ngingitin aku sudara kamu terus. Tidak mau nikahin aku dong. Mas itu lagi. Gak gitu. Ya ampun, sebetulnya aku gak mau sih. Kalem, kalem, kalem. Orang kalem itu disayang pacar. Panduwe pacar. Makanya kalem. Biar sepet punya pacar. Moh, punya pacar itu ribet. Tuntut sana, tuntut sini. Gak mau? Terus maunya? Ya, maunya. Kalem entok ya weh sama kamu aja. Ini tuh sebetulnya anugerah pemusibah ya ubat aku. Kamu tuh nyosor banget sama aku. Kamu sadar ya? Kalo aku ini gak nganteng banget. Tapi maaf, Ras. Aku gak mau nyakitin kamu. Karena cinta ini gak bisa dipaksakan. Tukan, tukan, tukan nyosor malah mau nyum. Gak enak. Aku tuh bukan yang nyosor sama kamu. Bukannya gila-gila sama kamu. Tapi aku tuh males nyari. Ribet. Cowok di deketku juga cuman kamu doang. Yaudah. Sama kamu aja. Walaupun mukamu hancur. Mas, ras. Weh. Waalaikumsalam, Mas Ustadz. Waalaikumsalam juga, Mas Ustadz. Ini mau kemana kok kayaknya buru-buru tuh? Oh, mau KTM, kota. Loh, bos. Katanya mau minta uang kayak sama bapak. Bisa diamuk aku. Uang tadi aku udah minta sejuta. Loh, kan anaknya orang kaya. Aneh uang sugi. Bapakku tuh perhitungan. Ini udah waktunya sholat asal. Ayo. Kita sholat dulu ya. Waduh. Fred. Aku kan gak ada waktu. Si bosnya ada waktu. Aku juga udah ada. Kan aku ikut si bos. Ini kok malah bisik-bisik. Ayo, kita sholat jamaah. Nganu nih, Mas Ustadz. Kalau saya kan lagi buru-buru. Jadi sebagai wakilnya biar Fredianya yang jamaah. Ya, tidak ada paksaan sih. Gak apa-apa kalau misalkan Mas Dodot itu buru-buru. Monggo silahkan. Wah, tuh. Mas Ustadz gak maksa kok. Jadi aku ikut Mas Bos aja ya. Yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk. Tapi hendaknya dahulukan dulu sholatnya. Karena kita gak tau tau umur kita sampai kapan. Kalau tiba-tiba Mas Dodot sama Mas Freddy di tengah jalan ada apa-apa, gak sempat waktu untuk bertobat. Ya, sholat pun kelewat. Ingatlah ya. Ina sholat tetan ha anil fasa iwal mungkar. Karena sesungguhnya hanya sholat yang bisa bencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Fred, jam piro ini? Jam terlubas. Wah, ini kan waktunya sholat. Oh, biar tau kamu. Ganyo, cina tuh. Ayo, sholat. Ayo, ayo, ayo. Tolonglah. Udah salah, maaf. Barang-barang. Masuk, Pak. Ras, ras. Ras, kamu tuh aneh ya? Kamu tuh mau sama aku, tapi kamu benci sama bentukku. Hah? Ya, emang keten kayak gitu. Kalau malaikat mendengar perkataan kita, dan ternyata kita bener-bener dikabulkan membina rumah tangga. Walaupun aku terpaksa, aku ya seneng. Hehehe. Kamu berdoa supaya Tuhan mengiyakan doa kita, Tora? Bukan. Aku narik lagi omongan aku. Kalau aku kepepet, semoga bukan kamu, Jok. Ayo. Ya, Rasti, Rasti. Mau kamu tuh apa tau? Tadi ngejar-ngejar aku. Aku gak mau. Terus sekarang aku udah ikhlas, kamu malah kabur gitu aja. Kebiasaan perempuan. Ech, Ouais, Buang, buang. Ayo. Agar lebih sepポ他 memang balas? Ayo ga bisa pakai apaan. Oke, tak lah. kok dikeluarin mas Ustadz iya ini harus dibenerin makanya tadi saya enggak ajan wah gampang itu mas Ustadz emangnya kamu bisa benerin enggak lah ini nanti kan bisa dibeliin baru sama mas bos kan kaya bos ini buat sama loh bos ngamanya ntar aja besok kan kita mas dibelanja sama Tia biar aku bisa dapetin rasti biar dong enggak usah enggak papa enggak perlu beli baru om tinggal diperbaiki aja kok oh ya wes kalau gitu dibenerin tempat rasti aja mas Ustadz iya kan pinter kalau kaya gituan bodi aku itu tepang servis sih nah itu dia masalahnya aku enggak tahu tempat rasti itu dimana oh rumahnya di pojokan desa ini pokoknya sesuai lah tanter aduh jangan besok ini harus hari ini ke London enggak bisa aja nih nanti udah 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 sampein-sampein ini kan sibuk udah biar saya aja sendiri ke rumah rasti tunjukin aja jalannya kemana oh itu mas Ustadz lurus aja loh sampai untuk ketemu perempatan nah disitu ada rumahnya Pak Bagio nah itu nanti ngalor nah ngalor nanti berada yang sedikit itu ada kayak cakruk nah disitu tanya orang pasti tahu rumahnya rasti tau nggak paham ya gampang lah nanti kalau misalkan aku nyasar aku nanti bisa tanya kok ya udah kalau gitu aku tak berangkat sendiri ya ya deh Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum enggak takut kalau Mas Ustadz itu nanti dekat sama rasti terus dia saling suka kejadian pacaran mas bos bisa patah hati dong waduh waduh kenapa bos ya aku bisa patah hati dong patah hati kenapa bos yang barusan kesampaian ngomongin kita antarin Mas Ustadz ayo kau kan cuma asal ngomong Mas Ustadz mas ah ini jangan biarin mas ini masa bener ini biarin biarin mas maksud saya biarin saya yang bawa gitu loh tapi apa nggak telat nanti ngalah pake basa basi mau nganterin segala oh ini maksudnya berniat mau nganterin ya takut Mas Ustadz itu ntar nyasar insya Allah nggak nyasar nyalah bilang aja khawatir lihat dong ini khawatir apa tuh emm maksudnya takut khawatir Mas Ustadz nyasar oke boleh? bagus Mas Ustadz ayo oke ya takut nyasar ke hatinya Rasti oke 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 mu kamu beli baju baru? rendah kok mbak ini tuh dibeliin sama Mas Dodot kamu pacaran sama dia ya maunya aku sih gitu mbak kali ya maunya kamu iya maunya aku ya cuman kayaknya mas dodotnya gak suka sama aku, sukanya sama mbak tia tia mana mungkin ada lenangan yang suka sama mbakmu ini kecuali si jokonom itu tuh, itu juga karena terpaksa iya mbak oh iya mbak kenapa gak nikah aja sama mas jokonom ya menurut aku, dia tuh gak jelek-jelek banget kok, ya jeleknya sih cuman dikit mbak, tapi daripada mbak jomlo terus yaudah yaudah, coba mbak liat baju kamu aduh mbak, jangan dipegang-pegang, itu tangannya luar di luar banyak debunya, nanti baju aku ini kokor yaudah 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 Mbak, uang buat beli buku aku udah ada toh Ini soalnya penting banget Udah ada Mbak mau mandi dulu Ntar uangnya mbak kasih ke kamu Oh ya wes, aku jalan-jalan dulu yuk Assalamualaikum mbak Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mas Ustaz mau kemana ini? Bawa rombongan sirkus kayak gini Rombongan sirkus, dasmu Dasmu ya sirkus? Hei, hei Nggak baik itu bicara kotor seperti itu Nggak apa-apa mas Orang yang ngomong aja lebih jelek kok, lebih kotor Wah, jelek tapi kaya Aku tinggal tunjuk tanah di kampung ini Semua bakal bisa jadi milikku Lah iya, udah jelek miskin Yo Reb mana? Sombong, aku juga punya tanah Eh, mana mampu kamu beli tanah? Buat makan aja susah kamu Jangan salah ya, dengerin ya Aku tuh udah investasi sejak dini Aku udah menyiapkan tanah untuk masa depan Dua kali satu Masya Allah Jokonom Kamu sudah memikirkan untuk masa depan aja Sudah memikirkan soal mati Ya begini seharusnya kita Ya, bahwasannya harta tidak akan menemani kita di akhirat kelak Harta itu hanya hiasan dunia Ya, tapi kan hidup juga butuh harta toh mas Ustaz Yo Hmm, itu betul sekali Ya, apabila kita tidak punya harta, kita tidak punya uang Bagaimana bisa kita beli makanan? Tuh, denger mas Ustaz Eh, kalau nggak punya uang Ya nih, kayak Jokonom Udah dekil, kucel, langsak, kewedus Hei, hei, hei Ini kok malah berantem toh? Udah, udah, udah biarin mas Ustaz Biasa itu, orang kaya, sombong Lah, biarin Daripada miskin, sombong Hei, agama kita mengajarkan untuk tidak boleh berbuat sombong Nyebut kalian Nyebut Istighfar Istighfar Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Gak apa kok? Maksudnya mas Ustaz itu, nyebut itu ya Astaghfirullahaladzim Saya juga udah tau Ayo, kata-katain Oh, awes Ngintur tangkul, lihat mana ya Eh, 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 sudah Mana? Di sini Di sini mas Saya sendiri aja ke mas Ustaz Ah, mas Ustaz Biasa aja ngantar mas Ustaz Sik, sik, sik Ini tuh ternyata dari tadi mas Ustaz mau servis tau Iya Kenapa nggak bilang sama saya mas Saya ini kan partner in-cremnya Lastri Sini, sini, sini Saya bawakan ya Wah, udah biasa aja ngantar Saya aja Kan saya mau servis Ya, tetap aja harus saya ngantar Ayo, biarin ular Ayo, biarin ular Sudah, sudah Hei, setia, 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 setia Sudah Saya berangkat sini Stifar, kan? Stifar Stifar Ayo, 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 Ayo Ayo, 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 Ayo Ayo, 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 Ayo Ayo, 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 Ayo Saya berangkat sini Ayo 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 Baya Ayo kamu nih mau jalan-jalan apa beli buku aku mau jalan-jalan sekalian beli buku mbak yowes jangan boros-boros ya kamu tau kan kita harus hirit iya iya mbak aku ngerti aku tau kalau misalkan mbak Rasti yang nyari duit ya wes aku berangkat dulu deh yowes hati-hati ya iya aduh ikannya gosong Astaghfirullahaladzim ikut Astaghfirullahaladzim alhamdulillah Astaghfirullahaladzim loh kok sebenarnya pada bilang Astaghfirullahaladzim kayak gitu iya kamu tuh gak sadar bu kalau rokmu itu kurang naik sedikit staf loh si eh jaga niat dan jaga mata kamu ya iya iya mas emang dasar kamu nih otaknya mesum oh 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 waking rus wow bos tapi saya sih juga nih nah 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 tukang 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 apa juga mas su ini sih saya mau ketemu Rasti mas jodet juga mau ketemu mbak Rasti walaikum salam loh kok mas ustad yang jawab ini kan rumah saya iya iya kok malah mas ustad yang nyaut apabila kita mendengar salam kita wajib membalasnya nah kamu sebagai tuan rumah kenapa aku gak balas kenapa malah nanya-nanya ke saya aduh mas ustad maaf banget ya jangan lupa ayolah astagfirullah mas dudut mas aku cuma makan bagian tahu mas mas wui istik gak usah marah-marah terus gitu dong bagaimanapun laki-laki itu seneng kalau dapet istri itu bisa masak kayak kamu ini masuk lu aku tuh tahu kamu tuh kecewa tuh dengan dirimu sendiri karena tomboyanmu yang seperti itu tapi kan kamu tuh bisa masak enak nah dari situ kamu bisa menarik hati pria tau lah begin aku juga udah ikhlas kok jangan sedih ya gimana enggak marah ini loh ikanku gosong mas dodot kita berangkat sekarang yuk berangkat kemana tuh udah cepetan ayo eh eh aduh aku gak bisa aku mesti nemenin mas ustad buat servis kamu malah diem itu gimana aku harus ikut dia ini ngawal kamu itu pie, ini Ustadz kamu itu aku, kamu toh kamu, kamu orang jelas kamu yang lebar kok aku pie itu pie itu, pie itu air, minta air, minta air, ambilin air mas, maaf ya mas ya mas, mas pie itu, pie itu kamu kenapa sih, kamu tidak mau apa ya, bukannya aku gak mau tapi gimana ya aku kan suka sama mbakmu emang aku ini jelek apa? loh, siapa yang bilang kamu jelek kamu tuh cantik beautiful beautiful tuh tapi kalau mbak Rasti ayu mas kok ini sih ayu nih, kalau perempuan itu tuh harus feminin terus harus bersih, pinter dan ganti aku ini kamu tuh terlalu over apa? sudah mas sudah mas ikhlasin aja jiwamu buat dia wah gundulmu kuwi sudah kapan cinta bisa dipaksakan? bisa aku bisa kok bikin kamu tuh jadi cinta sama aku hmm ya wis kalau memang menurut kamu cinta itu bisa dipaksakan sekarang kamu paksa tuh si Freddy buat cinta sama kamu enggak, aku enggak mau orang aku mau yang sama mas Dodot kok nah, kalau itu aku mau mas bos apalagi sama yang ini loh ngotot-ngotot gini suka aku mas bos Freddy udah suka sama kamu ya weh stara suwi enggak, enggak kok aku jari barang lempar-lemparan kayak gini sih emang aku cewe murahan hah uaaah eh whats berapa dia? terus ke Bobo yang penting dah pergi di lu ikut aku mas Dodot aduh sini kamu cepat aku Ustaz, dia mati dong Om Aduh gak tau, karena kondisinya kritis gini kok Mas, mas, ini Mas, mas, mas Ini, monggo mas, monggo mas Ini, 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 monggo mas Apa itu, air asin? Ini, monggo mas Salah aku nyopok Sampet-sambet kayak gitu Ya tuh, salahnya mas Ustaz, monggo mas Barang aku, sutil lu Kok aku? Jelas kamu lah, orang kamu yang barang ini, dikena ini Tapi ini aku lempar ke kamu, bukan mas Ustaz Aku iya, aku paham, aku ngerti Aku ngerti mas Ustaz, tapi kan kamu kena Ini, kita bilangin ya Pas aku di dalam kan dikejar-kejar sama kamu Aku keluar loncat, mah sembuhnya di belakang Sembunya di belakang mas Ustaz nih, kamu jadi aku Siapa? Tiba-tiba kamu dateng dari luar Kuaku, 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 kuubu, kuubu Se anggap, aku Kena siapa,ソト? Kena siapa,Soった Kena Mas Ustaz tuh bukan saya tuh Ha? Terus siapa salah? Siapa salah? Kamu yang salah? Bukan aku Joko! Kok diculangin lagi,sah? Kasihan kan Mas Ustaz? Aduh, Mas Ustaz Pandu? Aduh! Aduh! Kok jedukin kepala ke saya? Sakit tau Kau belasin bedam yuk Enggak, enggak, bukan, bukan Sakit nih Ini juga sakit, dua kali ke pukul itu juga sakit loh Tapi kamu kan Ustadz Makanya dari itu, emangnya Ustadz itu gak boleh ngerasa sakit Gimana kamu, kok mana jadi melebar kayak gini Ustadz Kamu itu loh, pakin jedot-jedotin kepala segala, kamu tuh belum mukrim Mau cuma jedok dikit Rasti, dikit atau banyak itu sama saja, namanya bukan mukrim belum boleh Makanya dimukrimin dulu biar boleh jedot-jedotan Senggol-senggolan, lirik-lirikan, pokoknya gitu lah Udah, enggak usah ngayal Aku bukan timenya dia Iya mas Rasti itu bukan timenya mas Ustadz Udah, udah, enggak usah dijawab Saya sadar diri kok Saya bukan kayak perempuan Enggak bisa dandan, enggak cantik Saya kan enggak bilang seperti itu Kita kan enggak bisa tahu Dengan siapa kita nanti berjodoh Karena jodoh itu rahasia Allah Dengan siapa saya nanti berjodoh itu ya murni pilihan yang terbaik Allah untuk saya Nah tuh, ras dengerin di rumah ke Maksudmu saya suruh denger kalau dia bukan jodoh saya gitu Malah emosi Eh, emangnya mau po di jodohin sama Ustadz? Eh? Bagaimana aku tak tergoda Saat aku melihat Eh, malah diem Hahaha Kamunya apaan sih? Kok kayak mbok bapak aku aja jodoh-jodohin saya Oh, enggak gitu Wish, 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 wish Jangan Aku kan juga enggak tahu Dengan siapa nanti aku berjodoh Ya, kalau misalkan memang Aku berjodohnya sama Rasti ya Aku harus ikhlas Aku harus menerima dia apa adanya tau Kan itu pilihan yang terbaik Allah kasihin untuk saya Alhamdulillah Iya Wih, dengerin Hei Ini loh Saya tuh kemari Aku tuh benerin ini Speaker jimat cintu rusak Kere-kere dia tau, jangan dilupa Ayo, benerin Nanti malam ini Dia meraih aku Kau telah membuat diriku Terjebak Oh, mas Ini kan sepatu udah dibeli Kain juga udah dibeli Sekarang Kita beli makeup ya Biya tuh kamu Kita kan kesini niatnya beli buku Ya ampun, mas Dodot Makasih banget ya Udah diingetin buat beli buku Ya wes, nanti Kita juga sekalian beli buku ya Hah? Fred Iya iki Hah? Bisa ludes nih duitku Loh, kan bisa minta sama bapak sama bos Bapak Bapak Loh, bisa kena marah aku Udah tenang aja Nanti aku yang bilang sama calon Seluraku aku Bapak 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 Terima kasih. Terima kasih. Namanya di desa ini bisa jalan-jalan kemana? Oh, di sini tuh bisa kemana-mana, Mas. Karena tiap sudutnya itu dirinya bagus-bagus. Terima kasih. Terima kasih. Kadang-kadang kita terlalu berlebihan, apa-apa dilebih-lebihin. Maksudnya gimana ya? Ya, saya bingung aja sama panggilan Ustadz. Ya, buat Mas Ustadz ini kayaknya terlalu dilebih-lebihkan gitu. Nah, kalau saya sih pengennya dipanggil nama aja. Tapi warga-warga di desa panggil saya dengan sebutan Ustadz. Ya, buat saya ini amanah. Bukan ya pujian ya? Ini amanah. Jadi, karena dengan panggilan itu membuat saya benar-benar harus seperti menjadi apa yang mereka panggilkan kepada saya. Ya, berarti Anda jadi diri sendiri, dong? Bukan. Gimana kalau kita duduk di sana? Saya akan menjelaskan semuanya. Ini, saya nggak mau loh ya. Diceramahin pas lagi sampai kayak gini. Kayaknya, kamu benar-benar marah sekali sama saya ya? Siapa yang marah? Uang, aku cuma mengukapin mendapat kok. Lagian, yakin Mas Rahmat mau jelaskan ke saya. Uang, nak kata-kata saya aja nggak berani. Bukan. Tapi kan, kamu bukan muhrim saya. Tiba-tiba, Pak. Ya, ngapain sih kita makan di sini? Harusnya kan kita makan di rumah. Ini udah malam loh. Tar mbakmu nyariin kamu. Bos, sebenarnya aku yang mencariin mbak aku, apa kamu yang mencariin mbak aku? Eh, ya mesti nih Mas Bos ini mencariin mbakmu tau ya. Iya tau ya. Oh, tak bos. Iya, bener. Aduh, aduh, sakit, sakit, sakit. Ya, sama, aku juga sakit. Memang aku ngapain kamu? Ya, kamu udah bikin hati aku ini sakit. Loh, aku nggak ada sukati kamu. Iya, tapi dengan tenang-tenang kamu lebih lima aku, mencariin aku untuk bikin hati aku sakit. Eh, Bos, bukannya udah dari dulu loh kalau Mas Bos ini bilang supaya sama mbak Rati. Aduh, 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 kok subitanya makin sakit? Aduh, aduh, aduh. Wis, wis, wis. Ya, sama, aku juga mengin sakit. Tia, cinta itu nggak bisa dipaksakan. Ya, tapi bisa dibiasakan. Makanya aku ajak Mas Gero itu jalan-jalan sama aku tuh biar Mas Gero terbiasa sama aku. Enggak ngerti-ngerti sih. Begini, dibawain. Aku mau malas makan. Pergi. Mas, kok masak banget tau gue sih? Banget tuh. Yuk, tak boleh. Eh, eh, boy. Ya, tapi pakanannya biaya udah dipesan ya? Udah, tinggalin aja. Dikung te. Ayo. Ayo. Bos, ntar nih, Bos. Ya, Rasti. Iya. Rasti? Mas Ustaz? Assalamualaikum. Halo, bosan. Mas Ustaz udah berduaan aja sama mbak aku. Jadi Mas Ustaz ini boleh pacaran ya? Aku kira Mas Ustaz itu langsung nikah. Tuh, Bos. Firasatku bener tau. Ya, ditinggalin sama Mas Bos. Yowes, sakit digundalku ceng, ora. Kamu pikir Rasti ini tulang apa? Oh, orang ada yang timbul. Oh, sus. Nggak, kita kebetulan aja. Ini lagi jalan-jalan. Wah, udah kebetulan aja. Ya ampun, Mas Ustaz aku seneng banget. Tia, kamu nih ganjen banget sih sama cowok. Iya nih, kamu nih ganjen. Kamu cemburu ya, Ras? Tuh kan, Tia. Kan tadi aku udah bilang sama kamu. Kamu tuh nggak usah dekat-dekat sama aku. Mbakmu nih cemburu lho. Eh, Mas, siapa yang cemburu? Mau aku cuma peringatin adik aku kok. Ngar. Mungkin kita lebih baik makan aja sambil ngobrol-ngobrol. Nah, bener itu? Hah, kita ngobrol-ngobrol dulu aja di sini. Wah, enggak, enggak. Kenapa kita gangguin Mbakku sama Mas Ustaz pasaran? Enggak, enggak ganggu. Kan kita ngobrol-ngobrol. Iya, kan kita lama enggak ngobrol-ngobrol. Udah, yuk, yuk, sini aja dulu. Pukul. Oh, enggak. Pukul. Enggak, yuk. Daripada aku sakit hati, lebih baik aku ikuti aja. Iya, kamu pulang sekarang aja. Oh, iya, iya, Mbak. Aku juga enggak akan ganggu Mbak sama Ustaz pasaran kok. Yah. Jadi, yuk, uang, lihat ya, Bu. Iya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Aku jadi khawatir nih, Mas. Apakah aku nyusul dia aja, ya? Astagfirullahaladzim. Emang saya tuh najis banget, ya, Mas? Sampai Mas bilang Astagfirullahaladzim. Bukan. Bukan muhrimnya. Iya. Kita nih gak ngapa-ngapain, tuh, Mas. Saya tersinggung jadinya. Iya. Tapi maksud saya, aku bisa menjelaskan semuanya. Saya ngerti. Saya tuh enggak kayak perempuan kebanyakan. Yang wangi, baju ketat, rambut tergerai, make up sana-sini, pakai gincu, kedip-kedip. Loh, kok Mas Utap jadi ketahuin saya, tuh? Kamu itu lucu. Saya tuh gak ngelucu, Mas. Enggak. Sudah bisa membuat orang tersenyum hingga tertawa itu sudah bermakan ibadah. Jadi Mas Rama sekarang ngirinnya saya tuh badut? Saya tuh emang cewek kampung yang gak menarik, Mas. Tapi bukan berarti saya senang dianggap demikian. Saya juga gak senang dijadiin bahan tertawaan. Astagfirullahaladzim. Mas, kamu sendirian? Jokong. Kamu kenapa ya? Eh, eh. Aduh. Aduh. Kok nampar, loh? Kamu meluk-meluk aku. Yang meluk duluan kan kamu. Tapi kalau aku mau lepas, kamu enggak mau lepas. Loh, akhirnya kamu masih butuh, ya? Ya, udah, udah, udah. Kamu kenapa, tuh? Sangar-sangar gitu, nangisan. Cengeng, loh. Emangnya aku jelek banget ya, Jok? Siapa yang bilang gitu? Hah? Siapa yang berani bilang kalau kamu itu jelek? Tas, kamu itu cuma kurang bisa merawat diri aja. Tuh kan? Tuh kan berarti kamu bilang aku jelek? Tuh, 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 tuh. Aku tuh belum selesai ngomong. Ambil samar aku. Tuh, 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 tuh. Tuh, 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 tuh. Tuh, tuh, tuh. Tuh. Tuh, 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 tuh. Tuh, 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 tuh. Kok bisa habis, sih, biji? Soalnya... 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 Saya belanjain, Pak. Dimana anja? Terus yang nyuruh kamu belanjakin sopok? Hah? Dan mana sekarang barang belanjakannya? Hmm... Dimana, ya? Belanjainnya disimpan, Pak. Hei, belanjik! Sini, Pak, bos. Iya, coba, bos. Coba, Pak, bos. Mana barang belanjain yang dibeli, dok, dok? Anu... Anu, Pak, bos. Eh... Aku harus ngomong apa ini, Mas, bos? Wah, lah. Wah, hei! Kamu mau bohongin bapak, ya? Hah? Freddy... Kamu tahu kan tugas ini? Kamu sasuruh ngikutin si Dodot itu tidak untuk jadi tim hurinya, sih, dia. Tapi kamu itu untuk ngawasi dia. Untuk dia itu tidak boros dan menggabur-gaburkan wang. Berarti itu? Nah, nah itu, Pak, bos. Saya itu udah ngasih tahu. Biar enggak boros, enggak jajan sembarangan, enggak berlua-lua, rajin menabung. Itu loh udah kasih tahu, Pak, bos. Beneran, tuh. Hei, 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 hei. Sampaiin kapan ngomongnya, ha? Kapan? Dapernah kok. Ini bawa, Pak. Freddy bohong. Usaha, ya? Sekarang demi keadilan. Kalian berjuang sejukkom. Tapi saya hendak kan, Pak, bos. Kan saya cuma ini jadi pengawalnya, mas bos aja, ya toh? Mas, pojok, wahai, Fred. Kamu sekarang pergi keluar. Dan lakukan di jepang rumah. Angkat satu kakimu dan pegang dua teringamu. Ayo, laksanakan sekarang. Cepat! Wih, sana. Bersi, Pak, bos. Iya. Bersi, Pak. Bersi, Pak. Kayak nanggirin saya, Pak. Hei, Pak. Lucu, ya? Walau. Lucu banget, Pak. Lucu. Aku tuh nggak bisa kebayangin tuh. Mukanya si Freddy gimana tuh di depan. Dap! Sekarang kamu ikut keluar. Dengan posisi seperti Freddy di depan. Ayo. Lah, lah ya jangan, Pak. Aku kan malu, Pak. Memang kamu tuh harus diajar untuk malu. Ya, tapi jangan yang itu, Pak. Yang lain aja. Kamu mau diganti? Mau. Mau. Baik. Pak. Sekarang kamu lari keliling desa seharian. Hah? Tidak. Pak. Tidak, tidak, tidak. Wih, aku kayak Freddy aja. Tidak, tidak bisa. Besok uang nggak ya, Pak? Iya. Tidak, mandi. Iya. Loh, matur suang nggak, Pak? Amin. Loh, Assalamualaikum, Mas Joklo. Waalaikumsalam. Makasih loh ya, kemarin servisnya. Kalau menolak jabatan tangan orang lain itu sama aja kayak kita tuh memutus tali sinaturahmi. Udahlah, nggak usah ngomongin dosa lagi. Orang kemarin dosanya aja belum berkurang kok. Loh, ya makanya itu. Teruslah memohon sama Allah. Minta agar dosanya dikurangi. Atau bahkan dihapus. Memang bisa? Loh, ya bisa, no. Allah itu maha pengampun. Dan Allah sangat menyukai orang-orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Apalagi, masih muda. Sek, sek, sek. Tujuan ku sini tuh kan tadi mau marah, no. Itu sudah niat, Mas. Niat kok marah. Niat saja itu sudah dicatat loh. Sama malaikat, kanan dan kiri. Gini loh. Hah, salah lagi yuk. Aduh, yaudah, yaudah. Kalau misalkan gue ada salah, perbanyak istigharnya, Mas. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Hah, lebih tenang tuh? Iya, Mas. Eh. Apalagi, nih. Aku tuh... Anu. Kok aku terus ada yang salah, ini? Gini, Waiwis. Kasih tipe kabarin. Lah, itu. 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 Itu, itu. Masalah itu. Loh, loh, loh. Itu dia itu apa? Saya kesini tuh mau marah, karena Mas Mutat sama Lastri itu. Tuh. Kok marah, tuh? Kan waktu itu, sampai anak nyuruh aku jalan-jalan sama Lastri. Apa sekarang kok kalau marah, yuk? Iya, ya, Mas. Jadi, heran, tau? Heran, aku. Ya, udah, udah, udah. Ya, sekarang gini aja, Waiwis. Itu kemarin servis amplifier-nya tuh kena berapa tuh biayanya? Kata Lastri gratis, karena untuk masjid. Gratis? Iya. Subhanallah, Alhamdulillah. Dan niat kebaiknya Lastri dibalas oleh Allah. Iya, Mas. Aku tak ngajar-ngaji dulu buat anak-anak desa sebelah. Iya. Berbanyak istighfar kamu, nama banyak yang syukur, ya. Iya, iya, iya. Waalaikumsalam. Salah, kenapa aku sih selalu kena getahnya, loh? Salahku apa? Freddy, kamu harus ingat. Pokoknya kamu tuh selalu salah. Meskipun aku yang salah, ya tetap kamu yang salah. Oh, ya, padahal, banyak yang ini. Aku apa-apa sih? Pak, wistok, Pak. Aku kan malu, Pak. Masih punya malu, Toh? Ya, masih lah. Aku kan anak kesayangan Bapak, ya, Toh? Iya, memang bener itu. Anak kesayangan, Toh? Iya, bener. Tapi yang suruh berhenti di posisi itu siapa? Karena aku anak kesayangan Bapak. Tapi Bapak nggak suruh kamu berhenti dari hukuman. Anak! Salah, Tuhan lagi. Salah, Tuhan lagi. Salah, Tuhan lagi. Sampai jumpa. Tidak! 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 Gak apa-apa, Ras? Tidak apa-apa, bener. Tidak apa-apa, bener. Sakit banget, ini! Tidak apa-apa, Mas? Tidak apa-apa, Mas? Tidak apa-apa, Mas? Tidak apa-apa, Mas? Sakit bayi ini, Tio. Gimana, Mas? Aku nggak ngeliat, aku tadi agak ngelamun jalanku di tengah tadi. Kamu juga jalannya ngapain di tengah? Udah, ambilin kotak PTGK aku. Eh, di mana? Di kotak peralatan. Nah, ambilin. Emang ada? Iya, di situ. Kamu tuh sebenarnya kerja apa sih? Kok PTGK aja ada di kotakmu? Ya kerjaan aku kan penuh resiko, Mas. Lecet, luka, sobek-sobek dikit, kesetrum, udah biasa. Ya, aku siap-siapin aja. Yaudah sini. Lu, tapi mana ini? Gak ada lukanya gini lho. Iki luarnya emang gak ada luka. Tapi dalemnya sakit banget. Udah, pijetin. Dipijet? Iya, pijetin. Bagaimana aku tak tergoda Saat aku melihat senyumnya Semua bahasa tubuhnya Membuat diriku tergila-gila Iki kok Mas Rama berhatiin aku terus toh? Bukan murimnya. Setelah jalan. Enggak. Abisnya kamu tuh. Cantik soalnya nasi. Kau membuatku Membuatku serba-serba. Aduh, sakit, sakit. Ini mah kecil. Aduh, sakit, sakit. Hehehe, Allah pagi. Allah pagi. Allah pagi. Allah pagi. Mustad megang perempuan bukan murim. Itu gak apa-apa. Mas, kalau ini aku bener-bener mau marah, Mas. Ras itu temenku. Ini keterlaluan, Mas namanya. Mas, situ mau marah. Udah, gak usah ngomong dosa lagi. Aku udah paham. Tapi ini demi siak kawan, Mas. Hehehe, sejuk. Emang apa tuh? Aku tuh bilang kamu, Ras. Kita tuh sahabatan udah lama. Susah senang kita hidup bersama. Jadi aku tuh tahu Bagaimana rasanya kamu dibilang jelek sama Ustaz ini. Apa sih kamu? Udah, udah. Biar aku selesai, Andy. Kamu gak apa-apa tuh. Iya, enggak. Mas. Bangun. Mas Ustaz itu pendatang di sini. Dan jangan lagi pernah bilang kalau Rasti ini jelek. Rasti itu cuma natural, Mas. Apa adanya? Tahu itu natural itu artinya apa? Tahu saya gak maksud bilang jelek. Tapi bagaimanapun, Mas. Perempuan itu kalau dibilang jelek itu gak terima. Sakit hatinya, Mas. Seperti saya ini, Sobat. Semua orang udah tahu kalau saya ini jelek. Tapi saya selalu ngaku saya ini dateng. Buat apa? Buat dari ke diri, Mas. Lah ini, temen saya Mas Rasti perempuan. Perasaannya halus. Dibilang jelek, saya gak terima, Mas. Emang penampilannya aja kayak perempuan gagal kuat. Saya gak terima, Mas. Aku gak terima, Mas. Joko. Gini rocos terus. Mas Rahmat pun lagi nolongin aku loh. Mas Rahmat? Iya, Mas Rahmat. Kamu bisa manggil dia Mas Rahmat? Hah? Mm. IM C. Yang Peaxen Meh, Bayang percunㅋㅋㅋㅋ Sechtun. dengan nggak jawing y reptil sendiri. Selama temen. Kasih berurusan, Tengah ke kanun. Terima kasih. 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 Assalamualaikum, Mas Dodot. Mas Dodot. Mas Dodot. Terima kasih. 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 Kok kita malah berhenti? Kasalah dibuat di masjid ya? Tuh, si Tia bikin kerusuhan. Kenapa dengan Tia? Masa dia teriak-teriak depan rumahku, terus panggil-panggil namaku? Aku kan sukanya sama Rasti, bukan sama dia. Tolong rah, yuk. Pantek jimbat Rasti, yuk, yuk. Eh, ini tuh maksudnya apa ya? Yang suka jalan sama dia kan kamu? Kenapa jadi gombalin aku? Lah, Pietoras, kan kamu tahu sendiri, dari dulu aku cintanya sama kamu, bukan sama Tia. Dia kan anaknya masih kayak anak kecil, mau nyaji manja, gak punya pendirian, sukanya merotin kamu, walah, bukan tipe ku itu. Eh, ada apa ini rame-rame? Ayo, waktunya kita sholat. Udah, sana sholat. Aku tahu kok. Aku tahu emang masih kecil, udah punya pendirian, manja, sering merepotin kamu. Enggak berarti aku sudah punya perasaan. Aku benci banget sama Mas Dodot. Aku juga benci sama Mbak Rasti. Iya. Biar aku yang kejar dia, ya. Walaupun dia adik aku yang gak punya pendirian, kerepotin. Dia tetap adik aku yang pernah aku sayang. Bangguan, Wak. Dijani, makanya. Bangguan sholat. Dek Tia, tunggu, Dek Tia. Dek Tia. Dek Tia. Ini mungkin bukan soal menariknya atau tidak. Tapi bagaimana cara dia bersikap? Langsung-langsung, Ustadz. Mbak Rasti sikapnya lebih bagus, lebih baik daripada aku. Saya tidak bilang seperti itu, loh, ya. Tapi apapun dia, dia itu saudara kamu, Dek Tia. Enggak. Dia bukan Mbak aku. Dia tuh selalu menang. Dia selalu dapat perhatian ibu sama bapak lebih banyak daripada aku. Dia juga dapat nilai bagus, sedangkan aku tuh pas-pasan. Terus, sekarang, dia disenangin sama cowok-cowok, sedangkan aku enggak. Baiknya, Dek Tia istifar, ya. Enggak baik. Tolong ngatain saudara sendiri. Karena Dek Tia harus ingat, bahwa keluarga adalah tempat kita kembali. Dan satu hal yang enggak kalah penting, keluarga itu penghargaan tertinggi untuk kebahagiaan kita. Mas Ustadz. Iya. Mas Ustadz. Juga suka ya sama Mbak Rasti. Juga. Jadi tambah nangis, ya. Ya iyalah, aku enggak ngis. Mas Ustadz suka juga sama Mbak Rasti. Aku sama siapa? Aku kan juga naksir sama Mas Ustadz. Mas Ustadz. Mas Ustadz. Sayang banget sama dia loh, Jok. Tapi kenapa dia benci sama aku? Iya, iya. Sabar tuh. Udahlah kayak biasanya aja itu loh. Lagian kita kan anggap dia kayak enak kecil. Tapi aku capek. Aku tuh capek disalahin sama dia terus. Nah gimana ya? Ya bukanya kita yang selalu memberikan ruang pada dia untuk manja dan keras kepala tuh. Iya, 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 iya. Iya aku tahu kalau kamu tuh sama dia. Terlalu besar yang mana yang Bapak Ibu berikan buat aku, Jok. Bapak minta maaf. Bapak, guys. Mbak, maafin aku, Yoh. Aku ini egois banget jadi orang. Nggak pernah ngerti merasa Mbak Rasti. Mbak juga minta maaf, Tia. Mbak terlalu kaku sama kamu. Mbak takut ngecewohin kamu. Takut ngecewohin Bapak sama Ibu. Ya ampun, Mbak. Mbak itu, Mbak aku yang paling hebat kok. Kamu juga adik paling baik buat Mbak. Walaupun bandel. Dia juga mau pinta maaf sama Mbak. Soalnya aku suka nyosok ke Mas Dodot. Tapi itu tuh karena aku pengen jadi pacarnya Mas Dodot. Ya, aku kan pengen Mbak jadi pacarnya orang kaya. Dia, kaya itu nggak harus kan kita jatuhin harga diri kita. Ya, Mbak. Tapi dia masih cek buru sama Mbak. Soalnya dia mbak cowok tuh pada tertarik sama Mbak. Suka sama Mbak. Bila. Tanpa Mbak ngelau kayak gini kok. Bisa-bisanya kamu bilang cowok suka sama Mbak. Ya kamu dong, adik Mbak yang cantik ini. Si Mbak. Oh iya Mbak. Aku pengen ngomong jujur sama Mbak. Apa? Ini loh Mbak. Pengen ngomong. Wah tapi Mbak. Janji ya. Jangan marah dulu sama aku ya. Kamu udah hamil tuh. Tandak Mbak. Masa aku lakukan hal sepuluh itu? Terus apa? Tapi janji dulu sama aku. Nggak marah. Iya janji. Gitu dong. Nanti aku janji deh. Bakal dandaniat Mbak gue yang cantik ini jadi cewek yang feminim. Iya. Apa? Gini loh Mbak. Uang yang aku mintain buat beli buku itu. Udah aku beliin buku. Aku pakai buat ke salon Mbak. Iya. Kak Ceng jangan salah sama aku. Tadi. 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 Kamu kayak kamu yang bayarin aja. Ujung-ucungnya aku yang bayar. Atau minta tolong bayar sama Bank Bro. Mas Ustadz yang sering dipanggil Mas Rahmat oleh Rasti itu ternyata cocok banget sama Rasti Oh ya? Ya Tapi gimana ya? Gini Gimana ya ngomongnya ya? Ini maksudnya apa toh? Bentar, bentar Ini lagi cari caranya ngomongnya biar bener Oh ya Begini Tapi saya mau tanya dulu Sebetulnya Mas Ustadz itu suka gak sih sama Rasti? Oke Sip Dari Mas Ustadz Tersegar itu sudah menjadi tanda Bahwa Mas Ustadz suka sama Rasti Oke Aku itu kaget dengan pertanyaan kamu Tapi itu menjadi sebuah kode mas Kode apa toh? Kode ini apa? Kode kalau Mas Ustadz itu suka sama Rasti Gini ya Saya kasih tau sama kamu Bahwasannya Jodoh Rezeki Dan maut Itu semua di tangan Allah Nah kita sebagai manusia hanya menjalankannya saja Betul Betul sekali tuh Tapi Kalau memang jodoh masuk saat itu Rasti gimana? Ya mau tok Kalau misalkan Semisal Andai kata Misalkan Ya Jodoh saya dengan Rasti Hah? Seperti yang saya bilang tadi Bahwasannya Jodoh Rezeki Mas Terima kasih Terima kasih. 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 Kamu masuk-masuk udah bilang Assalamualaikum sih. Wah, ini baru aku mau bilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak jadi nih minta maafnya. Hmm? Siapa yang mau minta maaf sama kamu? Itu gear banget ya orangnya. Aduh, sama-sama gengsi ya? Siapa yang gengsi? Iya, iya. Kamu tunggu. Iya. Aku juga kesini meminta maaf soal omonganku tempoh hari. Pep. Sini, Pep. Eh? Aku. Sini, Pep. Aku. Iya, iya. Dih, iya. Iya, iya. Bisa dia. Tunggu, enggak. Menutupi aku. Lepuk. Aku kayaknya belum siap, Mas. Nerima jilbab ini. Loh, yang maksa kamu untuk pakai jilbab itu siapa? Loh, aku cuma beliin kamu aja kok. Ya, tapi kan kesannya kayak nyuruh gitu. Itu hanya persepsimu aja. Padahal, aku udah siap sih kalau disuruh. Eh, Mas. Aku boleh nanya, enggak? Boleh. Emangnya? Ada apa? Undang-undang enggak boleh bertanya. Di situ kan, Ustadz. Kan sih itu yang bilang sama aku waktu itu. Ustadz juga manusia. Kau sekarang ngomongin gitu. Maaf ya, Mas. Waktu itu kesel sama Mas. Soalnya aku enggak suka aja. Kalau melihat orang, terlalu mengidolakan seseorang yang berlebihan. Yang penting kan, saling menghormati dan toleransi ya, Toh. Subhanallah. Kamu pinter ya. Ya itu, pendapat aku aja. Aku agak risih. Kalau melihat orang, menghormati seseorang cuma karena label dia. Bukan karena apa yang sudah dikerjakannya. Kenapa? Mas, 17-7 ya? Hah? Kak? Makin terkesan aja sama kamu. Kamu pinter banget ternyata. Eh, tadi katanya mau nanya. Nanya apa ya? Gini loh, Mas. Emangnya kalau Ustadz itu, kalau punya pacar harus yang pakai jilbab ya? Aku ini enggak punya pacar. Dan aku, enggak berniat untuk pacaran. Oh, oh gitu. Kenapa kok nanya-nya kayak gitu? Ya enggak apa-apa. Cuma aku pikir, kan Mas Rahmat tuh Ustadz. Jadi kalau punya pacar harus pakai jilbab. Kalau niatan pakai jilbab itu tidak tulus karena Allah. Melainkan karena demi seseorang aja. Itu enggak akan lama. Itu berantem, langsung dicopot. Udahlah. Percuma juga dijelasin. Uang Mas Rahmat itu juga enggak niat punya pacar kan? Tapi aku yakin kok, ketika kamu pakai jilbab, kamu makin cantik. Ayo-yo aja. Pas, pas. Pas, pas. Ser tonik. Pis yang mana? Oh iya, iya. Ser tonik, please. Ser tonik. Oh iya. Ser tonik. Ser tonik. Ser tonik. Ayo, tenang, Cok. Kalau lagi saya lulus di luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Cahayu. Kok tahu nama saya Ayu? Tuhan, aku bilang apa? Kalau ini tuh buat aku. Hah, serah-serahan. Saya mau cari Mas Rahmat, di mana ya rumahnya? Mas Rahmat. Ustaz Rahmat. Iya. Ustaz Rahmat. Kok vilain lu jadi gak enak ya? Mana kecil ini. Oh, hujubnya. Kenal kan sama Mas Rahmat? Oh iya, iya. Kenal. Oh jelas. Kenal. Yuk, Red, ya? Kenal. Tenang ya, nak. Sebentar lagi, kamu ketemu sama Abi. Abi? atap Ras Mat. Ras. 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 Kamu tadi mau bicara apa sih? Saya enggak mau ngomong apa-apa, saya cuma mau nanya Iya, dengerin aku dulu, Ras Ras, dengerin dulu Ingat, kita bukan mungrim dan enggak mungkin jadi mungrim Maaf, tapi siapa yang bilang kalau kita enggak mungkin jadi mungrim? Mas Rama sendiri tuh yang bilang kayak gitu Aku enggak pernah bilang loh, kalau aku dan kamu enggak mungkin jadi mungrim Ya, enggak gitu juga, tapi... Tapi apa? Kamu itu tadi berbicara mengenai pacaran Aku enggak mau pacaran Nah, itu sudah jawabannya tuh Aku enggak mau pacaran sama kamu Apa perlu Mas Rama teriak-teriak kayak gitu? Biar semua orang tahu kalau saya itu enggak laku dan enggak mungkin dapat pacar Gitu, gitu Mas Rama Aku emang enggak mau pacaran sama kamu Sampai jumpa 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 Sampai jumpa